Halo Tekno Lovers Seperti yang kita tahu Indonesia salah satu negara di dunia dengan militer cukup disegani Nama pasukan khusus seperti Kopassus pun telah dikenal memiliki kemampuan sangar dan ditakuti lawan Selain Kopassus ada juga Denjaka, Paskas dan banyak lagi satuan elit yang dimiliki TNI Namun, ada satu pasukan khusus yang jarang diketahui masyarakat Indonesia namanya Denharin Ya, hingga kini wujud pasukan ini masih jadi rahasia Lantas, bagaimana terbentuknya pasukan Denharin? Yuk, langsung ketahui jawabannya dalam ulasan aku Fakta Pasukan Rahasia Detesemen Harimau Eits, sebelum lanjut, pastikan kamu telah klik subscribe dan aktifkan bell notifikasi Agar terus update informasi terbaru dari teknologi populer Mari kita wali dengan mengetahui kapan dan bagaimana bisa pasukan rahasia ini terbentuk Sejauh ini Denharin disebut-sebut hanyalah sebuah cerita yang membuatnya tidak begitu dikenal Hal itu karena penampakan personilnya tak diketahui satupun Ditambah tidak adanya bukti yang menunjukkan eksistensi dari pasukan Denharin alias Dantasemen Harimau Namun, tak sedikit yang meyakini bahwa pasukan ini benar-benar ada dan dibentuk pada tahun 1986 Pasukan ini dibentuk oleh Jenderal L.B. Murdani 2 tahun sebelum menjabat sebagai Panglima TNI Dantasemen Harimau beranggotakan prajurit-prajurit hebat dari TNI Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, dan Polri dengan seleksi yang sangat ketat Konon Denharin lebih ditakuti dari Kopassus Selain karena kehebatannya, pasukan ini juga dikenal sebagai pelindung terakhir Soekarno Jadi ceritanya gini teknolovers, ketika Indonesia resmi memproklamasikan kemerdekaannya Belanda ingin kembali merebut kekuasaan Sayangnya kabar bahwa Indonesia sudah merdeka tidak diketahui secara menyeluruh oleh penduduk Indonesia Khususnya rakyat Sulawesi Selatan karena masih jarang yang memiliki radio Nah, pasukan NICA atau Netherlands Indies Civil Administration dan KNIL atau Tentara Kerajaan Hindia Belanda Yang sudah dibebaskan oleh pasukan Jepang dari tahanan Langsung memanfaatkan situasi minimnya informasi di Sulawesi Selatan Dan mereka mengambil alih kekuasaan Pasukan NICA dan KNIL didukung persenjataan hasil rampasan dari pasukan Jepang yang menyerah kepada sekutu Pada 24 September 1945, pasukan sekutu yakni Australia Belanda mendarat di Makassar Untuk melaksanakan misi pembebasan tawanan pasukan Belanda yang ditahan Jepang Sekaligus melucuti persenjataan pasukan Jepang Pasukan sekutu membawa pasukan Belanda dan membekali diri dengan surat sakti yakni perjanjian Posdam yang ditandatangani pada 26 Juli 1945 Isi perjanjian Posdam menyatakan bahwa wilayah yang diduduki musuh harus dikembalikan kepada penguasa semula So, jika isi perjanjian itu dikaitkan dengan Indonesia Maka pasukan Jepang harus mengembalikan Indonesia kepada Belanda Belanda ingin kembali menguasai Indonesia dan menjadikan Makassar sebagai ibu kota negara Indonesia Timur Para pejuang kemerdekaan di Makassar pun kemudian membentuk pasukan perlawanan demi melawan pasukan Belanda Nah, pasukan perlawanan yang saat itu berhasil dibentuk untuk mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia adalah Laskar Pemberontak Rakyat Indonesia Sulawesi atau Lapris Untuk diketahui, salah satu pejuang Lapris yang kemudian gugur dan menjadi pahlawan nasional adalah Robert Walter Mongisidi Karena perlawanan pasukan Lapris selalu berhasil dipukul mundur oleh pasukan Belanda, kekuatannya menjadi pecah Pada serangan militer Belanda yang dilancarkan pada 8 Agustus 1946 Kubu pasukan Lapris yang berada di Gunung Ranaya berhasil dihancurkan dan para pejuang Lapris pun memilih turun gunung Mereka lalu melanjutkan perlawanan melalui taktik peperangan secara gerilya Salah satu personil yang terus bertempur secara gerilya adalah Malwi Sailan Yang kelak menjadi pengawal pribadi Presiden Soekarno Malwi yang pada puncak karirnya berpangkat kolonel juga menjabat sebagai wakil komandan pasukan pengawal Presiden Cakrabi Rawah Setelah turun gunung dan kembali meneruskan perjuangan ke Makassar Malwi dan rekan-rekan seperjuangan kemudian mencari nama baru bagi pasukan gerilyanya Yang juga merupakan pasukan khusus itu Nah, karena pada masa penjajahan Jepang, Malwi dan rekan-rekannya gemar menonton film yang ada hari maunya Pasukan gerilya Malwi kemudian dinamai pasukan Harimau Indonesia Laskar Harimau Indonesia ini memang terkenal militan karena terdiri dari para pejuang kelompok pelajar SMP Nasional Yang umumnya mahir berbahasa Belanda Komandan pasukan Harimau Indonesia adalah Muhammad Shah, wakil komandan Robert Walter Mongisidi Dan Malwi Sailan sendiri menjabat sebagai kepala staff Seperti tertulis dalam buku Malwi Sailan Penjaga Terakhir Soekarno Dalam strategi tempurnya, pasukan Harimau Indonesia memiliki taktik dan strategi tempur khusus Yakni, menyerang dan merampas persenjatan pasukan Belanda Dengan target individu atau kelompok kecil serdadu NICA, KNIL, polisi, kaki tangan Belanda, serta gudang amunisi Sayangnya keberadaan pasukan yang dianggap jauh lebih hebat dari Kopassus ini Masih gelap dan simpang siur, karena tidak adanya bukti yang otentik Ya, sebagai satuan khusus yang dibentuk secara resmi oleh pemerintah Harusnya Den Harin bisa terlihat layaknya pasukan khusus lainnya Setidaknya ada bukti dan dokumen otentiknya Jelukan pasukan rahasia padanya benar-benar mewakili keberadaannya yang bertempur secara senyap Tak diketahui siapapun Dantas Amen Harimau difungsikan sebagai alat pelindung, pertahanan dan penyerang yang memiliki strategi serta taktik khusus Dantas Amen Harimau juga dipersiapkan untuk misi lapangan rahasia Karena itu mereka dituntut memiliki kemampuan bertarung tingkat tinggi Melebihi semua pasukan TNI dan Polri Kemampuan perang dari Den Harin kemungkinan setingkat dengan pasukan mematikan milik Amerika bernama Phoenix Raven Wow, tapi sayangnya di era Orde Baru bahkan hanya digunakan untuk melindungi presiden secara senyap di luar barisan pas pampres Ya seharusnya sih difungsikan untuk kepentingan peradaban Indonesia ya Dan hari ini memiliki kemampuan kombatan atau bertarung dan non-kombatan Prajurit pasukan mampu menghadapi pertarungan sangat sengit dengan cekatan dan cerdas Mereka harus memiliki sikap pemberani dan loyalitas tinggi pada negara kesatuan Republik Indonesia Nah, sebuah data yang beredar menyebutkan bahwa pasukan misterius ini memiliki kode nama yang berbeda-beda Di antaranya anggota dari Angkatan Darat ada yang bernama Puma dan Tiger Sedangkan anggota dari Polri bernama Python dan Viper Selanjutnya untuk bantuan dana yang diterima Pasukan khusus ini mendapatkan dana dari pemerintah Indonesia melalui TNI Anggaran pribadi Presiden Soeharto yang saat itu masih menjabat Dan beberapa jeneral besar serta konglomerat Tionghoa yang dikenal sangat nasionalis Semua dana akan dikumpulkan untuk latihan, persenjataan, dan misi-misi penting Pada tahun 1995 setelah Den Harin mengabdi pada Indonesia Terpaksa pasukan ini dianggap purna tugas Pembubaran Den Harin secara tiba-tiba dikaitkan dengan adanya misi untuk menggulingkan Presiden Soeharto Mengataui hal buruk yang akan mengenainya Presiden pun memerintahkan pasukan ini untuk dibubarkan Bahkan setelah bubar pun identitas para prajurit Den Harin tetap dirahasiakan Meski demikian mantan anggota Den Harin diberi kebebasan untuk melakukan tindakan-tindakan rahasia Hingga melenyapkan nyawa kepada mereka yang terduga pengganggu negara Kabarnya pada 1999 satuan ini dibentuk kembali namun tidak diketahui siapa yang melakukannya Begitu juga dengan maksud dan tujuannya menjadi sangat rahasia Itulah fakta pasukan rahasia Detesemen Harimau yang sampai sekarang masih jadi misteri Menurut kamu, apakah pasukan Harimau masih aktif bertugas di tengah masyarakat? Jika iya, wah barangkali salah satu anggotanya sedang ada di sekitar kita nih Tulis opinimu ya di kolom komentar Terima kasih sudah menonton Bye Sub indo by broth3rmax